ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di better channel dan di video kali ini saya akan membongkar motor supra ya ini keluarnya bunyinya kasar dan tadi kayaknya saya lihat itu kampratnya kena dan juga klepnya agak renggang yang perlu di setelah ini tadi untuk dek-deknya udah saya copot itu ya ini penampakan mesinnya dan kita coba hidupkan ya suaranya kita lihat apakah bener kamprat dan juga flat tapi keluarnya yang punya gitu kayaknya nah nah ini dan juga gasnya yang gimana kayaknya motornya juga jarang dibongkar ya tadi udah ini matian-matinan ini yang akan saya ganti nanti untuk kampratnya kampratnya nanti akan saya ganti kampratnya ini Ori ya Ori untuk menghenti kamprat kita copot bak sini sama tutup sini nanti kita belum mencopotnya kita lebih enaknya kita topkan dulu posisi top atau TMA terus kita baru copot rantai ketengnya dan nanti juga saya akan ganti O-ring ini O-ring atas bawah ini untuk klep sama nyetel klepnya Oke hal selesai saja kita proses motornya Oke dikasihkan Ya ini teman-teman Untuk membukanya magnet ini Kita menggunakan Kunci 14 ya Nanti kita copot giginya ini Kita menggunakan kunci T8 Ini T8 Untuk nyopotnya bisa Di ini getok ini ya Getok ini Ada hentakan Menggunakan hentakan Biar terlepas bot kecilnya ini Jadi dihentak Atau bisa Ini dipegang disini Ini dicopot disini juga bisa Itu ada banyak cara Setiap mekanik pasti punya cara sendiri Ini sudah kendor Dan nanti kalau sudah Biar semua Copot ini kita harus Copot ini Di sini di dalam sini ada roller Roller di dalam sini itu Yang kayak gini yang besar Jadi ada dua roller Yang kecil di dalam sini Yang besar itu di Pas Blok silinder disini Ya kita bungka saja Biar kita tahu Dan untuk mencobot magnet Saya biasanya pakai Pokoknya Tondolan spin ini Kita totokkan Menggunakan Baut Ataupun Ya seadanya lah Bisa menggunakan Baut bekasnya ini Bisa menggunakan Baut lain Pokoknya sebisanya Ini juga bisa Pokok biar gak Meleset gitu Nah ini juga bisa Tapi lebih susah ya Saya biasanya pakai Salat kunci Kunci Ya bentar saya cari Bentar coba Saya pakai klep Pakai klep Bekas klep bekasnya Pokok yang penting Itu ada Ya mentoknya Jadi biar bisa mentok Gak Gak keputar gitu Makanya Kita kendorin Seberlawanan Jarum jam ya Berlawanan jarum jam Untuk mencobotnya Kita atuh Dua tiga Ini Udah kendor Ya ini Udah kendor Kita kendorin Sebelum mencobot ini semua Nantikan kita bisa mencobot ini Ya ini kita copot Menggunakan tang Tangan cip itu Sepot-sepot Terus kita copot sini Kita posisikan di posisi top Biar enak Jadi nanti Masang kameranya Bisa enak Kalau udah di posisi top Nokenya Jadi gini Di sini juga Pas top atas Ini topnya kan Lubangnya lurus ini Ya lurus ini Seperti ya Inilah Disini kan Bang top Ini Oke kita Bangkat aja Biar durasinya Nggak terlalu lama Nanti saya jelaskan Di selanjutnya Ya kalau udah di posisi top Kita copot magnetnya Menggunakan Tracker ini Untuk masang trackernya Kita putar Bentar-bentar Ini posisi Udah Udah Keputer Jadi kita Kandorin dulu Sori-sori Senggel Kita pasang Kebalik saya Muternya Lupa Muternya Kesini Kalau magnetnya Sebelah kanak Sebelah sana Itu Muternya Kesini Kita kencang Kencangkan Kalau enggak Kencang ini Biasanya Takutnya itu Waktu kita Mau copot Tarik sini ya Itu Sananya Dreadnya rusak Soalnya saya Pernah ngalami Jadi Ganti rugi Ya Jadi setiap Perjayaan kita harus Hati-hati Biasanya itu Jadi pengalaman kita Nambah Ini Kalau cara saya Ini saya pukul Pakai selalu Biasanya Ini ditekan Pakai Sob Juga bisa Tarik Teknik Kalau saya Cepet lah Pakai selalu Yang penting Ngetoknya Enggak sampai Membuat Kruk As Geter Ya Langsung Kembalan Perasaan Nah Ini udah Copot Oke Copot Dan Disini Itu Ini Sepinya Sepi Kalau Sepi Mengedat Biasanya Sepi Itu Menghadap Ke Nulus Top Jadi Itu Baru Top Ini Kita Atur Lagi Kita Habis Ini Bongkar Ini Teman Untuk Membuka Ini Kita Copot Ini Jangan Mengenai Biasa Kita Harus Mengenai Getop 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 Ini Sudah Terbuka Kita Bisa 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 Congkel Ini Biasanya Biasanya Nongkel Pake Kunci L Biasanya Tapi Ini Gak Tau Kunci L Dimana Ini Gak Masuk Kita Congkel Congkel Dikit Ini Alhamdulillah Sopot Sopot Aja Pak Nanti Bisa Diganti Tapi Kalau Gak Dikasih Pak Nggak Bapak Sebenernya Soalnya Yang Terpenting Silnya Itu Bagus Nggak Berempes Kita Sambil Makan Ngemil Masih Full Oli Gak Mau Bois Gisi Nah Ini Rollernya Masih Bagus Tata Pernian Sekali Lihat Ini Roll Yang Kecil Masih Bagus Oke Olinya Gak Usah Ditap Ini Udah Untuk Sendir Tata Wadai Wadai Bag Untuk Olinya Bentar 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 Tanya Kelap Dan Ini Juga Untuk Gigi Bom Bumbar Balinya Masih Fokus Ran Bumbar 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 tak guling 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 gulingnya masih lumayan bagus topot buatnya ngisor, buat ngisor buat bawah oke udah kebuka disini itu terdapat ber oke ini ber ya murim cowot ya dan ini untuk bautnya salah ngomong tadi saya ngomong mur ini bautnya mencolok dan ini dia bernya jadi gini terus kita ganti kampretnya kita copot yang sini ini udah posisi top ya jadi kalau posisi top itu enak sebenarnya nggak harus posisi top juga nggak lewat gantung mekaniknya sih terus kita copot kunci 10 kita copot giginya oke tarik kampretnya oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati